Intro Saya beralih dulu sebelum ke Goza Asam lagi Saya ke Pak Gozali dulu Pak Gozali ketika tadi disinggung juga kata Mempersatukan atau kesatuan Dan satu Dari dua sumpah yang tadi disampaikan Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda Ini juga ada kata persatuan Jadi niat luhur ini Tertermin dari kata-kata Kalau dari sumpah Palapa Mempersatukan Bukan menguasai Menyatukan Tapi mempersatukan Ketika mengenai sumpah pemuda Dan sumpah Palapa ini Apa yang kiranya masih harus Kita tanamkan kepada generasi muda Apa yang harus mereka pahami Lebih dalam lagi tentang sumpah pemuda ini Menurutnya Baik Mas Rama Memang Sumpah itu saya katakan tadi adalah Mengandung arti ada Jaminan 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 Siapa yang tidak melaksanakan itu Artinya kena sanksi sendiri Jadi kalau sumpah Palapa Itu jelas itu menyatukan Menyatukan Nusantara Diteruskan Sumpah Pemuda Diteruskan Sumpah Pemuda Di antara Itu intinya adalah Menyatukan Yang tadinya sebelum Sebelum Sumpah Pemuda Ini kita berjuang melawan penjajah Tidak pernah berhasil Gitu loh Karena lokal Sendiri-sendiri Suku-suku gitu loh Jadi tidak Tidak bisa fokus Jadi satu kekuatan Sehingga kalah terus Akhirnya menyatukan Persatu Dengan istilah Sumpah itu tadi Mesumpah Dengan rasa Bersatu inilah Kita harus bisa Mengalahkan penjajah Yaitu berhala-berhala Penjajah ini tadi Nah ini yang harus Seharusnya Ini tidak Hilangkan ini Jiwa-jiwa persatuan ini Sebab satu-satunya Alat senjata Waktu itu Untuk kita bisa Mengusir penjajah Ini hanya persatuan Dengan persatu Akhirnya berhasil 17 tahun Kita bisa merdeka Gitu Ini peristiwa Besar Sehingga yang saya katakan Kebangkitan nasional Itu bukan 20 Mei Sebetulnya Bukan Budi Utomo Budi Utomo itu kan Kumpulan organisasi Ya Bindoro-Bindoro Sebetulnya Bindoro-Bindoro Tapi sebetulnya Kebangkitan nasional Itu sebetulnya Sumpah pemuda ini Pemuda bangkit Bersatu Kemudian 17 tahun Merdeka Ini sebetulnya Itu momentum Sekaligus menjadi Kebangkitan Sehingga Saya sangat sayang sekali Kalau sekarangnya Pemuda bangunan Dirusak dirinya sendiri Sampai sampaikan Mas Asam Tadi Ada yang positif Pada yang Badanak yang Nidiatif Utamanya sekarang Perang sekarang Negara ini Perang narkoba Iya Ini musuh yang Paling utama Yang paling utama Kalau ini tidak Segera diatasi Generasi yang akan Berikutnya Menjadi generasi yang Teler Akhirnya negara kita ini Akan tenggelam Hilang Satu generasi lagi Ingat loh Mas Rama Bahwa negara kita ini Tidak hanya NKRI Pernah dulu Abad 78 Itu ada namanya Negara Suwarnadipa Suwarnadipa Yaitu Sriwijaya Bentuknya Kedatuan Kemana itu Tenggelam Itu Tenggelam Kemudian timbul lagi Negara yang kedua Negara Kerajaan Mojopait Negara Nusantara Abad 12-13 Yang sumpahnya Pak Lapa tadi Kemana itu Tinggal sejarah Tenggelam Sekarang Ada lagi Negara NKRI Sekarang Kalau ingin Penjajah Negara asing In menghadapi Indonesia Tidak akan Langsung Menghadapan Langsung Dengan senjata Dengan senjata Bukan Indonesia Sudah punya Kekuatan Kepenjataan Limpang Sekarang siapa Yang diadakan Pemudanya Pemudanya Dengan apa ya Cara itu Dengan budaya Barat Kemudian dengan Narkoba Yang sekarang Nggak habis-habisnya Nah ini kalau Tenggelam lagi Tinggal sejarah Sehingga nanti Anak-anak kita ini Diajar oleh gurunya Anak-anak Bahwa dulu itu Pernah ada negara NKRI Kita itu Tidak melas Kalau generasi mudanya Itu semuanya Teler Ini tantangan Ini Ya Prihatin Ini Ya mudah-mudahan Generasi muda Dengan momentum Semua mudanya Sadar Dengan sadar-sadarnya Wah Indonesia Ini adalah Indonesia raya Indonesia besar Jiwanya harus Dibangun Menjadi besar Saya kira Itu masalah Yang paling penting Terima kasih Memang dari Kondisi perang kita Terhadap Narkoba Ini sangat-sangat Penting sekali Karena yang diserang Adalah kesadaran Dari generasi muda Ketika kesadaran ini Telah lumpuh Maka Akan berpengaruh Banyak faktornya Mulai penggunaan teknologi Dan lain sebagainya Akan menjadi Semerawat Akan menjadi kacau Mungkin dari Mas Teguh Sazam Bisa Ada yang ingin disampaikan Iya betul Terima kasih Mas Rama Jadi Memang terkait dengan Pemuda ini Luar biasa sekali Jadi luar biasa Dan si tantangannya Dan luar biasa Dan si semangatnya Pemuda ini merupakan Investasi Yang merupakan Sebuah Hal yang Paling pokok Yang paling penting Yang harus Dikawal oleh Mungkin generasi-generasi Yang Sudah-sudah Artinya Bahwasannya Kekreatifitasan Pemuda ini Karena mungkin Akulturasi budaya Maksudnya Budaya Yang sudah Sangat luar biasa Ini Harus dibarengi Dengan Hal-hal positif Dengan hal-hal Yang Bisa Memfilter kita Artinya Kita boleh Menerima hal-hal baru Menerima budaya-budaya baru Tapi budaya-budaya yang Positif Yang konstruktif Yang bisa Terus mendorong kita Supaya untuk maju Tetapi Hal-hal yang negatif Yang mungkin Tidak pas Dengan budaya-budaya kita Tetap kita harus Filter Kita harus singgirkan Termasuk juga Hari ini Pemuda kita Diserang dengan Berbagai macam Tantangan Diserang dengan Berbagai macam Seperti Media sosial Juga Itu juga Pengaruhnya Sangat luar biasa Karena bagaimanapun Juga Pengguna media sosial Yang paling banyak Juga Ketika ini Ibarat pisau Media sosial ini Ibarat pisau Ketika pisau ini Digunakan untuk Membunuh orang Itu juga menjadi Kriminal Menjadi hal yang negatif Tetapi ketika pisau ini Digunakan untuk Mungkin Mengajak Untuk cinta tanah air Mengajak untuk Berkreativitas Mengajak untuk Memacu Diri kita pribadi ini Menjadi pribadi yang Lebih baik Insya Allah Hal ini juga akan Mampu mengkonstruk Bangsa ini Menjadi bangsa yang Kokoh Secara baik dalamnya Maupun salah luarnya Seperti itu Bahkan saya pernah Kebetulan saya pernah Di luar negeri dua tahun Hal itu Saya terasakan sekali Ketika waktu saya Pergi ke Singapura Ke Brunei Saya teringat Jadi Saya itu Lahir di Indonesia Seperti itu Saya minum Lahir di Indonesia Saya membangun rumah Juga di tanah Indonesia Sekarang saya Di luar negeri Negeri orang Saya Hari ini bisa Artinya Dalam artian Sebagai kaulah muda Saya bisa ikut Di situ Seperti mungkin di Singapura Di Singapura luar biasa kan ya Saat itu Peraturan luar biasa Bersih Semudah lalu lintas Juga luar biasa Itu yang Saya ingin contoh Artinya Hal-hal Hal baik Budaya itu Ya betul Budaya itu Baik sekali Budaya-budaya santun Budaya yang ada di luar Itu bagus Tapi tetap Harus kita Filter Tidak perlu semuanya kita masukkan Begitu Bahkan saya sempat Upacara di KJRI itu Saya menangis Waktu itu Bagaimana budaya Tetap enak di Indonesia Tidak enak di negeri orang Sekalipun bagaimana budaya Kebetulan saya Punya rumah di situ Tidak punya sih Disewakan rumah di situ Gratis Selain semuanya gratis Tapi tetap Saya ingin nanti kembali ke Indonesia Saya akan bangun Indonesia Karena saya adalah Investasi Indonesia Saya agen perubahan Agen penerubah Yang nanti mampu Mengkonstruk Indonesia Supaya lebih baik lagi Lebih maju lagi Dan disegani di seluruh dunia Bahkan internasional Seperti itu Seperti cita-cita Menjadi mercusuar dunia ini Betul Ya Seperti itu Baik baik Terima kasih Mas Azam Jadi Saya tadi juga tertarik Mengenai Ibaratkan media sosial Sebagai Bisa Sebagai alat Berarti ini Tidak bisa lagi kita Menyalahkan Teknologi Tidak lagi kita bisa menyalahkan alatnya Tapi bagaimana Si pemegang ini Memanfaatkan alat tersebut Begitu ya Dipakai Memunuh bisa Dipakai memasak pun juga bisa Tergantung mau pilih yang mana Dan bagaimana Si pemegang ini bisa kita Menggunakan positif Bisa menggunakan alat ini Dengan lebih baik Dan manfaat Dari ponsel mungkin ada yang Mau disampaikan Nah disinilah Kesempatan yang berbahagia ini Kami ingat Dengan kata-kata Gus Dur Dimana beliau itu Mengharapkan Di zaman yang akan datang Kita sebagai bangsa Mau melestarikan Tradisi Budaya Kultur Dari Sabang Sama Merau Luar biasa Pada waktu Tahun 80-an itu Beliau mengatakan demikian Saya pikir Biasa-biasa Tapi serta Merta sekarang Sudah masuk ke zaman modern Dan kita masuk ke zaman global Sekaligus Kalau kita sebagai bangsa Mau melestarikan Tradisi Budaya Kultur Dari Sabang Sama Merau Itu sekaligus Bisa menciptakan Lapangan pekerjaan Luar biasa Sekaligus Bisa menciptakan Lapangan pekerjaan Dan sekaligus Apa yang diutarakan oleh Adik ini tadi Teknologi maupun budaya asing Sulit untuk Masuk Sehingga kita Tetap Mempertahankan Karakter kita Sebagai bangsa Yang santun Menjadi filter Menjadi filter Jadi kita Mempertahankan Dan melestarikan Tradisi Budaya Kultur Dari Sabang Sama Merauke Dan ini Kalau dilestarikan Sekaligus Bisa menciptakan Lapangan pekerjaan Seiring Dengan Cita-cita Presiden kita Yang Indonesia Akan dijadikan Tujuan wisata dunia Luar biasa Luar biasa Ini para permisa Sehingga dengan demikian Kawula muda Mohon maaf Kalau kuliah Kemalang Lulus Pulang ke rumahnya Begitu pulang ke rumahnya Lestarikan Budaya Tradisi Budaya Kultur Masing-masing Sekaligus Bisa menciptakan Lapangan pekerjaan Luar biasa Ini Ini Para permisa Khusususnya Kawula muda Dalam kesempatan Yang berbahagia Ini Dalam kesempatan Yang Kami bisa Menyampaikan Apa cita-cita Khusus Sebagai presiden Kita yang keempat Itu Maka untuk itu Dalam kesempatan Yang berbahagia Ini pula Saya menciptakan Terima kasih Khus Semoga Khus Mendapatkan tempat Di sisi Tuhan Karena Khus Menjadi presiden Kita yang keempat Telah mengembalikan Hak-hak sipil Kami Sebagai bagian Dari bangsa Indonesia ini Yang mengimani Agama Khususus Terima kasih Rama Terima kasih Melalui Diskusi kita Pada malam hari ini Saya mendapat Tiga poin Sebagai filter Tadi Bahwasannya Tadi ada Religi Agama Kita Sebagai salah satu Filternya Kemudian Memahami bagaimana Pancasila itu Pemahaman Pancasila Sebagai dasar Kita berbangsa Dan bernegara Dan tadi Ditambahkan lagi Oleh Punso Anton Tradisi Budaya Kultur Daerah Kita masing-masing Sebagai filter Dan juga Jiwa Yang besar Dari Indonesia Raya ini Begitu Nah Sebelum kita Menutup Atau mengakhiri Acara pada malam hari ini Dikarenakan waktu Saya ingin mendengar Pesan-pesan Atau mungkin Kesimpulan Yang ingin disampaikan Oleh narasumber Kepada para pemisah Sekalian di rumah Mungkin dari Pak Khusali Semoga Terima kasih Pesan saya Di dalam Memperingati Sumpah Pemuda Yang ke-89 Kalau saya lain Ya Ke-89 tahun Marilah kita Generasi muda Dan kita bangsa Indonesia Ini Kembali kepada Jati diri bangsa Jati diri bangsa Bab Kalau Jati diri bangsa ini hilang Maka Hilanglah Bangsa Indonesia Jati diri bangsa ini Antara lain Bersumber dari Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Indonesia Raya Lagu Indonesia Raya Proklamasi Kebangsaan Bangsa Indonesia Kemudian Berdirinya Negara Republik Indonesia Itu Jati diri bangsa Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pancasila Bineka Tunggalika Inilah Sebetulnya Jati diri bangsa Kalau ini hilang Kalau ini hilang Maka hilanglah Jati diri bangsa Maka Tenggelamlah Bangsa Indonesia ini Mari kita jadikan Indonesia Raya Indonesia Besar Kalau bisa Menjadi Indonesia Menjadi pusat Perdamaian Dunia Dunia Terima kasih Tunggu selamat Tunggu kami Dari Buncur Lebih dahulu Apa yang diutarakan oleh Pak Jimahmu tadi Saya Mengamini Dan Saya Senantiasa Mengharapkan Kepada Kawulah Muda Yang ada di negeri ini Sing-singkan Lengan baju Untuk Menghadapi Masa ke depan Terima kasih Selamat malam Baik Terima kasih Pemerintah saya yang berbahagia Dhamma TV Yang selalu damai di hati Sebagai Kawulah Muda Saya berharap Dan berpesan Para pribadi Saya sendiri Dan juga umumnya Untuk semua Kawulah Muda Yang berada di Malang Ataupun di Indonesia Bahwasannya kita Sebagai Kawulah Muda Kita adalah Pendorong Kita adalah Investasi yang paling penting Makanya Jalih pemuda Satu Yaitu Pemuda yang kreatif Pemuda yang inovatif Pemuda yang kritis Kreatif Inovatif Aktif Jadi kita harus Mampu menjadi Motor Penggerak Kreatifitas Kemudian kita tetap Harus Inovatif terus Dikembangkan secara Keilembuan Dan juga Kita harus aktif Kritis Terhadap Sesuatu Yang mungkin Dalam hal ini Bebaik Pemerintah kita Ataupun Elemen-elemen Yang lain Itu harus tetap Kita kritisi Supaya Kedepan Sebagai Bentuk Kontribusi Kaulah muda Terhadap Bangsa Indonesia Ini Dan semoga Kita sebagai Kaulah muda Bisa Betul-betul Menerapkan Dan mengejawantahkan Hero Semangat Dari Sumpah Pemuda itu Dalam pribadi kita Masing-masing Terima kasih Dari saya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Dan juga Narasumber kita Pada malam hari ini Baik Pemirsa Demikian tadi Diskusi yang telah Berlangsung Pada malam hari ini Semoga Apa yang Telah kita Sampaikan Pada malam hari ini Dapat menjadi Setitik pencerahan Yang dapat Bermanfaat Secara luas Bagi para pemirsa Sekalian di rumah Dan pemirsa Tak lupa kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Ansur Jabang Kabupaten Malang Kepada Forum Kerukunan Antarumat Beragama FKOB Kabupaten Malang Kepada Universitas Islam Radian Rahmat Kebanjen Malang Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Atau PJTAI Kabupaten Malang Dan juga Lenteng N. Angjong Malang Kami mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas Bantuan Dukungan Serta Partisipasi Dalam Mendukung Terselenggaranya Acara ini Dan yang paling utama Kami mengucapkan Terima kasih Atas kesediaan Telah hadir Pada malam hari ini Kepada narasumber kita Mari Terima kasih banyak Mas Azam Terima kasih banyak Bun Suaton Terima kasih banyak Pak Mahmud Gozali Baik pemirsa Sampai jumpa kembali Di setitik pencerahan Berikutnya Terima kasih